Jual nomor 1, perhatikan tabel, disini ada besaran pokok, satuan, dan alat ukur. Hubungan antara besaran pokok, satuan dalam SI, dan alat ukur yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat, yang pertama yaitu panjang, satuan dalam SI adalah meter, dan alat ukurnya jangka sorong, bisa pengaris, bisa juga mikrometer sekrup, bisa juga rollmeter, bisa juga meteran, atau meteran gulung, atau rollmeter. Kemudian yang kedua disini besaran pokok masa, satuannya dalam SI bukan gram, tetapi kilogram. Kemudian alat ukurnya adalah neraca, jadi bukan neraca pegas. Ini salah. Kemudian yang ketiga waktu, itu satuannya dalam SI adalah sekun. Atau detik, jadi bukan menit. Kemudian alat ukurnya, stop word, betul. Yang keempat adalah suhu. Dalam satuan SI, itu bukan derajat Celsius, tapi dalam derajat Kelvin. Alat ukur untuk suhu adalah termometer, betul. Jadi yang dua-duanya betul, satuannya betul, dan alat ukurnya betul, itu nomor satu. Jadi jawabannya adalah A. Terima kasih telah menonton!